Apakah mudah menjadi seorang selebram? Jawabannya adalah Welcome back to my channel, Wilda dan Naila So, di video kali ini, seperti yang kalian lihat di judul Aku bakalan share beberapa tips untuk mendapatkan penghasilan dari Instagram Eits, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya guys Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke tips yang pertama Tips yang pertama adalah membuat akun Instagram Ya jelas lah Kemudian, dari akun tersebut Tentukan apakah akun tersebut mau digunakan sebagai akun pribadi kita Atau akun jualan kita, misalnya akun bisnis kita Nah, kalau memang kita niat untuk membuat akun pribadi kita Jangan pernah campur dengan akun jualan kita ya guys Atau akun sebaliknya Karena, jujur ya, aku sebagai seorang netizen Agak kurang percaya kalau ada outshop yang memposting Memposting jualan dengan foto ataupun video keseharian Kalau menurut aku pribadi, yang kedua Berjualan di Instagram Buat kalian yang sudah memiliki produk Kalian bisa pasarkan melalui Instagram Seperti contohnya Aku ya, aku kan jualan aksesoris Seperti aksesoris pengantin Aksesoris pesta dan sebagainya Kita bisa manfaatkan Instagram untuk memasarkan produk kita ya guys Nah, buat kalian yang belum memiliki produk Tenang dulu guys Santai Kalian bisa coba menjadi seorang reseller Ataupun dropshipper ya guys Tentunya dengan modal yang sangat terjangkau ya guys Apalagi kalau kalian menjadi seorang dropship Terus, tips yang ketiga Tips yang ketiga adalah Dengan cara berjualan jasa melalui Instagram Misalnya, jasa titip Jasa pembuatan logo dan desain Nah, tips selanjutnya adalah Dengan cara menjadi seorang selebgram Apa itu selebgram? Celebrity Instagram Kak Apakah mudah menjadi seorang selebgram? Jawabannya adalah tidak Untuk mencapai titik tersebut Dimana kita bisa disebut sebagai seorang selebgram Kita harus menalui Serangkaian waktu Dan proses yang cukup panjang Tapi, proses-proses tersebut bisa kita capai Dengan cara membuat konten yang menarik Terus Memposting konten menarik itu secara konsisten Dan merapikan titik kita Yang akan Yang secara otomatis Beberapa video Ataupun konten kita Akan muncul Di eksplor pencarian ya guys Dan tak menutup kemungkinan Ini akan menarik beberapa olshop untuk mengendorse kita ya guys Oke Next Tips selanjutnya adalah Dengan cara Memperjual belikan akun Instagram Nah, buat kalian yang memiliki akun Instagram Yang jarang dipakai Ataupun jarang kalian buka Eits, tenang dulu guys Jangan sampai kalian hapus akunnya sebut Nah, kalian bisa manfaatkan dengan jarang posting Beberapa video ataupun foto yang menarik Bisa kalian cari Misalnya di Instagram Banyak Kalau kalian misalnya suka make up Kalian bisa Bisa posting foto Foto-foto yang berkait Ataupun video yang berkait capet make up Setelah follower kalian Sudah mendingan Sudah agak banyak Kalian bisa Menjual akun tersebut ke orang lain ya guys Nah, tips yang terakhir adalah Dengan cara membuat akun Yang berisi tentang Referensi Inspirasi Ataupun Informasi Nah, biasanya Biasanya Akun-akun tersebut Akan menarik perhatian beberapa orang Menarik perhatian banyak orang ya guys Desainnya Aku sama Naila suka make up Jadi Kita bikin akun yang berkaitan tentang make up ya guys Terus Kita posting Ataupun repost Dan repostingan orang lain Dengan dikasih sumber tentunya Lalu Akan banyak orang Yang Apa ya Menandai foto Ataupun video mereka Ke akun kita ya guys Setelah follower Kita mencapai Lebih dari 10 ribu Kita bisa Buka Misalnya Open Paid Promote Open Endorse Dan sebagainya Oke Oke guys Terima kasih Sekian Dan tips dari aku Nah Untuk video selanjutnya Aku bakalan Bikin Video Q&A Baru Naila Buat kalian Yang Ingin bertanya Ataupun ada sesuatu Yang mau ditanyakan Kepada kami Silahkan Tulis di kolom Comment ya guys Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum